Joki CPNS Kejaksaan Tahun 2023 yakni RT alias RDS yang berusia 20 tahun menerima bayaran sebesar 25 juta rupiah dan RT disewa oleh berinisial N yang merupakan warga asal Kabupaten Lampung Tengah, Kabit Humas Polda Lampung. Kombespol Umi Fadilah Astutik mengatakan bahwa pihak polisi sudah memeriksa penyewa Joki CPNS Kejaksaan Tahun 2023 RT. Namun, Umi tidak merinci secara detail identitas dan latar belakang penyewa Joki CPNS tersebut. Penyewa Joki CPNS Kejaksaan sudah diperiksa sebagai saksi untuk mengklarifikasi kasus tersebut. Dan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pelaku RT dijanjikan bayaran sebesar 25 juta rupiah jika berhasil melakukan kegiatan ilegal tersebut. Saat ini, Ditreskrimsus Polda Lampung masih terus melakukan penyelidikan dan memburu tiga pelaku lainnya yang merupakan rekan tim Joki CPNS tersebut. Sebelumnya, Institut Teknologi Bandung atau ITB mengaku belum menerima pemberitahuan dari Polda Lampung bahwa RT yang ditangkap karena jadi Joki CPNS Kejaksaan 2023 di Lampung adalah mahasiswi ITB. ITB masih menunggu proses penyelidikan kasus praktik perjokian pada seleksi CPNS Kejaksaan 2023 di Provinsi Lampung yang kini ditangani Polda Lampung, Kepala Biro Komunikasi dan Humas ITB. Naomi Haswanto mengatakan, pihaknya sedang menelusuri terkait status pelaku sebagai mahasiswa ITB atau bukan. Naomi mengaku, belum mendapatkan informasi lengkap dari pihak kepolisian terkait nama dan jurusan pelaku. Bahkan, hingga saat ini Polda Lampung pun belum memberitahukan kasus ini secara resmi kepada ITB. Meski demikian, ITB hingga saat ini masih mempelajari kasus tersebut. Bila sudah dilakukan proses hukum yang pasti dan pelaku betul berstatus mahasiswi ITB, maka akan diberikan sansi sesuai aturan yang berlaku. Sebelumnya diberitakan, Polda Lampung menyebut RT Jokites SKDC PNS Kejaksaan 2023 ternyata anak dari seorang pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku baru pertama kali melakukan hal tersebut. Pelaku terancam Pasal 35 J.O. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP. Terpisah, Kepala Birodata, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Birokrasi, Mohamad Aferos mengatakan bahwa praktik perjokian jelas dilarang dalam seleksi CPNS dan salah satu sanksi yang menunggu ialah masuk ke dalam daftar hitam dan dipastikan akan diproses secara hukum, dari Bandar Lampung. Tim Liputan Kupas TV melaporkan.